Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara Atas kebaikan Tuhan pada setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan benar-benar sihat Pikiran cergas dan semangat Yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan Untuk memulai rendungan kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu Kena bersama dengan kami Sementara kami mendengar Dan mempelajari firman Tuhan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus Tajuk renungan kita pagi ini Ialah tanggung jawab besar Bagaimana Anda melakukan Tanggung jawab besar itu Jika itu diberikan kepada Anda Firman Tuhan dalam buku keluaran 4 ayat 10 mengatakan Lalu kata Musah kepada Tuhan Ah Tuhan Aku ini tidak pandai bicara Dahulupun tidak Tidak dan sejak engkau berfirman Kepada hambamu pun tidak Sebab aku berat mulut Dan berat lidah Saudara bacaan kita hari ini Kita boleh baca keseluruhannya Di dalam buku keluaran Pasal 4 ayat 1 sehingga 17 Ini merupakan kisah Dimana Tuhan memberikan Musah Kuasa untuk melakukan mukjizat Bagaimana Tuhan memberikan kuasa itu Apa kuasa itu Saudara ada sebuah ilustrasi Sebelum meninggal dunia Ben Uncle Peter Parker Mengucapkan kata-kata yang Simple yang sederhana Namun sangat bermakna Kepada Peter Ben mengatakan Sebuah kekuatan besar Selalu disertai dengan Sebuah tanggung jawab besar Kata-kata simple ini Memberikan kesan dalam diri Peter Parker Dan menjadi semacam kompas Moral baginya Ya pada saat dia hidup Sebagai Spiderman Kembali kepada bacaan kita pagi ini Musa mendapatkan Satu tanggung jawab besar dari Tuhan Untuk memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Pada saat itu Musa merasa tidak memiliki Kemampuan untuk melaksanakan Tanggung jawab tersebut Dia berpikir bahwa Untuk menjadi pemimpin bangsa Israel Dia harus pandai berbicara Sedangkan dia orang yang Tidak fasi berbicara Di hadapan umum Ayat 10 Namun Tuhan sendiri yang berjanji Akan menyertai dan mengajar Musa Dalam berkata-kata Ayat 12 dan ayat 14 Dari awal pelayanan Hingga akhirnya Musa meninggal dunia Tuhan membuktikan Bahwa Musa memiliki kemampuan Menjadi pemimpin Karena Tuhan menyertainya Penyertaan Tuhan Menguatkan Musa Memikul tanggung jawab Besar tersebut Bagaimana dengan kita? Apa aplikasi Firman Tuhan ini untuk kita? Ingat saudara Jika saat ini kita merasa Tanggung jawab yang kita terima Itu begitu berat Percayalah Bahwa Tuhan menyertai kita Dia akan memberikan kita Kekuatan Kemampuan yang sepadan Dengan besarnya tanggung jawab Yang dipercayakan Tuhan kepada kita Sebaliknya Jika kita merasa memiliki Kemampuan yang besar Namun kita hanya memiliki Tanggung jawab yang kecil Bersabarlah Bersabarlah Seperti Musa Musa juga sebelum dipanggil Menggembalakan bangsa yang besar Dia juga belajar setia Dan bertanggung jawab Sebagai seorang gembala Domba sahaja Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan Membebaskan bangsa Israel Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa pada saat Tuhan memberikan kita Tanggung jawab yang besar Dia juga pasti akan melengkapkan kita Dengan kekuatan yang sepadan Saudara inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih Tuhan memberikan kita kekuatan Kemampuan Untuk kita melaksanakan Apapun tanggung jawab Yang Tuhan amanahkan kepada kita Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Bersama dengan Tuhan Sampai Maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi Terima kasih atas kebaikanmu Kena mengingatkan kami Sekali lagi Bahwa Kami ada tanggung jawab besar Dan kami Yakin Tuhan juga menyertai kami Dalam nama Yesus Kami saya berdoa Amen Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih atas kebaikanmu